Di dalam kitab al-imah menurut saya ini bahwasannya mahasiat dan isat yang dilakukan oleh manusia yang kedua al-galibu yang kedua yaitu orang-orang yang berdusda-dusda dilakukan oleh isat maka kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran innamayaktari al-gadiba layu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang berbuatan yaitu berdusda sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian s.a.w. pun di dalam hadithnya salatat alamatul munafik tandanya orang munafik itu tiga yang pertama jika dia berbicara selalu berdusda jika dia berjanji selalu meninggali janji baiklah tu minaman dan jika apabila dia diberikan amanat selalu bersiangan hadith 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 s.a.w. katakan alamatul munafik sedangkan janji Allah di dalam Al-Quran di dalam suratul munafik sesungguhnya sesungguhnya oleh orang-orang munafik itu akan disimpan oleh Allah di paling bawahnya api terhadap siap lagi antara kita yang mampu untuk menahan panasnya api terhadapnya Allah jika kita tidak mau untuk menjauhkan dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah selagi diberikan kesempatan dengan Allah s.w.t hidup kita di muka akum ini ambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita karena Rasulullah s.a.w. mengatakan masalah amin yaktib hatta yukta berindallahi kantaran meski seorang Allah dia selalu bergusta makanya gusta ini jangan dibiasakan kenapa ketika kita terlalu atau selalu membiasakan diri kita bergusta dengan al-al yang sebelek dengan apa yang sabda kepada Rasulullah s.w.t masalah abdul yaktib hatta yuktab indallahi kantaran masih seorang abad selalu bergusta kepada Allah sampai-sampai dituliskan oleh Allah kalau sudah dituliskan oleh Allah s.w.t berarti dicap kepada Allah kantaran bahwa dia adalah bergusta sampai kapanpun tidak akan pernah dia mampu untuk melepaskan diri mereka dari perbuatan dosanya bergusta bergusta kenapa sudah janji dari sabda Rasul s.w.t kadang-kadang banyak diantara kita mengatakan biasa kadang-kadang banyak diantara kita mengatakan dosa itu kecil ingat apa yang disabda nama Rasul tidak ada dosa kecil kalau kita ragukan dengan kontinu sedikit lama-lama akan menjadi bukan diantara dan diantara 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 diantara